Intro Selamat malam Ekspo Sabet, bersama saya Sasa Linda menyampaikan informasi terkini dari Kabupaten Bekasi Polres Metro Bekasi melaksanakan kegiatan apel kelar pasukan operasi lilin tahun 2021 yang didampingi oleh Bupati Bekasi Haji Ahmad Marjugi SE yang didampingi Kapolres Metro Bekasi, Kombes Pol Hendra Kunawan SIKMSI serta Forkopimda Kabupaten Bekasi di lapangan Mapolres Metro Bekasi pada Kamis 23 Desember 2021 Kegiatan apel kelar pasukan tersebut dilaksanakan dalam rangka kesiapan pengamanan perayaan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 di wilayah hukum Polres Metro Bekasi Kapolres Metro Bekasi, Kombes Hendra Kunawan mengungkapkan apel kelar pasukan ini dilaksanakan sebagai bentuk pengecekan akhir kesiapan pelaksanaan operasi lilin 2021 Dalam pengamanan perayaan Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 baik pada aspek personil maupun sarana-prasarana serta keterlibatan unsur terkait seperti TNI, Satpol PP dan Mitra Kampipas lainnya Kapolres menerangkan jumlah personil 1200 akan disebar ke sejumlah titik sarana ibadah gereja yang berada di Kabupaten Bekasi dengan total 160 titik Selain itu, untuk pengamanan Natal dan malam bergantian Tahun Baru tidak ada penyekatan namun akan ada swab antigen dan vaksinasi di sejumlah titik Kapolres menunturkan akan ada pelayanan kemanusiaan sementara untuk tempat wisata dan pusat perbelanjaan akan tetap buka dengan mematuhi protokol kesehatan yang tetap dan menggunakan aplikasi peduli lindungi Kapolres menekaskan jika ada pelanggaran maka akan dikenalkan sanksi dari Fargo Pimda dan diharapkan untuk masyarakat agar tidak merayakan malam pergantian Tahun Baru Salam sejahtera bagi kita sekalian yang saya hormati dengan unsur pimpinan lain-lainnya para tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat serta para tamu undangan kami puji dan syukur kehadiran Tuhan yang maha kuasa karena apabila pada hari ini kita mampu diberikan kesehatan apabilnya demikiannya telah dilaksanakan apel ke pasukan operasi dan apel tersegeranya apel pada hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi kita ada dua kegiatan yang pertama pengamanan kegiatan ibadah dan pengamanan kegiatan masyarakat untuk titik kita di hampir semua tempat ibadah kita tempatkan pengamanan yang tepat mulai dari kori kegiatan pengamanan komunikasi dan itu terkait masyarakat ini kita laksanakan mulai hari ini kita akan berbicara ke tempat-tempat ibadah dan tempat-tempat yang berpotensi terjadi gantuan ramai untuk tempat ibadah itu kalau tidak salah kurang lebih ada 160 ibadah yang akan kita laksan mulai dari orang-orang kemudian untuk kegiatan masyarakat kita fokuskan di tempat-tempat wisata kemudian kita fokuskan di tempat-tempat masyarakat dan berkumpul dan khusus untuk malam-tahun balik tapi seperti disampaikan dalam amanat kita tidak diizinkan untuk melaksanakan kegiatan perayaan tambah baik di alun-alun kemudian tempat hiburan hotel dan tempat-tempat lainnya untuk merayakan malam tanbar tidak dimulakan termasuk bakar mercel tanbar tidak nah nanti kami dari sosok pindah akan membuat namanya crowd night atau malam bebas kerumunan nah jadi tempat-tempat penggunaan nanti akan kita lakukan pelarian arus pembatasan masyarakat untuk menuju tempat itu juga tempat hiburan dan hotel kita batasi waktunya untuk mengadakan kegiatan bukan kegiatan perayaan tapi kegiatan seperti biasanya termasuk mal dan tempat lainnya yang berpotensif biarnya berkumpul masyarakat untuk tanggal 31 1 dan 2 biasanya itu terjadi peningkatan kegiatan masyarakat di tempat wisata ini juga kita lakukan pengamanan kita lakukan pembatasan dan kita juga berkoordinasi dengan dinas pariwisata dan pelaku usaha wisata untuk menggunakan aplikasi yang berbasis IT dalam hal tiketing jadi tidak menggunakan lead pocket lagi antri di sana dan tidak terpantau berapa jumlah yang masuk tapi menggunakan aplikasi yang bisa memantau jumlah yang masuk dan membatasi kapasitas pengunjung di nah ini akan kita lakukan karena mengingat ya masyarakat yang mudik ini mungkin dengan ada pembatasan khusus untuk masyarakat mudik ini akan akan berkumpul kegiatannya di hari libur itu di tempat kita karena ada beberapa tempat wisata yang mungkin sangat menarik bagi masyarakat Jakarta kota Bekasi Bogor untuk berkumpul tempat kita selain masyarakat seperti waterboom kemudian tempat outbound dan lain-lain ini akan menjadi sasaran nah ini kita lakukan kebatasan kami dari Pak Bukindah Pak Basti saya Nanti Pak Gari PN dan lain-lain nanti akan melakukan patroli di malam Natal di malam tahun baru dan di hari pertama tanggal 1 2 3 1 kita akan melakukan patroli supaya kita bisa pastikan mereka apa namanya kegiatan wisatanya aman dari COVID-19 ada berapa pasukan yang diterjunkan untuk pasukan yang diterjunkan kalau 1.512 1.512 itu terdiri dari pusatnya ori dan intinya tidak ada penutupan kalau dari tadi menyampaian dan tidak ada jam waktu dan tidak boleh melakukan kegiatan perayatan itu jam batasan waktu sampai jam jam 12 jam 12 sampai jam 12 untuk membatasan kalau saksinya saksinya nanti bisa ditutup lagi jumlah titik pengamanan itu ada jalur arteri itu kalau jalur arteri itu di kemudian di terminal Kalijaya stasiun kemudian di saksak jarang kemudian untuk wisata itu ada beberapa titik ini bisa dinamis ada 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 keadaan pertama ada keadaan pembatasan ada penyakatan penyakatan tidak ada tapi ada nanti pembatasan yang kita lakukan swab antigen ataupun vaksinasi pelayanan kemanusiaan kesehatan dari Kabupaten Bekasi Expos Update melaporkan kemudian kemudian